Hai guys kembali lagi di channel 2brothers KMS kali ini kita akan melakukan pengecetan atau repaint velg yamaha all new and max langsung saja kita ke tutorialnya seperti biasa kita bersihkan dulu bagian yang akan kita recet atau repaint dengan menggunakan sabun setelah itu kita langsung amplas amplasnya pake amplas ribu ya guys dan amplasnya harus merata pada bagian yang akan kita recet nah setelah itu kita cuci lagi pake sabun setelah dicuci pake sabun kita langsung bilas menggunakan air bersih setelah velg sudah bersih dicuci keringkan airnya dan kita langsung pasang kartu remi pada bagian-bagian velg agar kartu remi bisa menutupi ban dari cet jika semua bagian ban sudah tertutup kartu remi kita langsung saja lakukan proses yang pertama yaitu epoksi kita semprot pada bagian pinggiran velg dulu setelah itu baru bagian tengahnya bagian jari-jarinya jika semua bagian velg sudah di epoksi kita tunggu epoksi kering lalu kita lanjut proses cet dasar yaitu cet warna silver metallic atau silver glossy itu lebih bagus kalau saya pake silver crystal yang glossy jika cet dasar silver sudah selesai kita diamkan beberapa menit tunggu kering setelah itu kita lanjut ke cet red candy nah cet red candy ini harus benar-benar merata ya guys jangan sampai ada yang belang-belang jadi mata kita harus jeli agar bisa melihat kalau ada seandainya yang belang jika cet red candy sudah merata pada semua bagian velg kita diamkan sebentar sampai kering lalu kita lanjut proses clear atau finishing clearnya kita tipis-tipis saja dulu guys nanti kita bertahap numpuknya agar tidak meleleh nanti numpuk clearnya dikasih jeda agar clearnya kering habis itu baru kita tumpuk bagian yang kedua nah ini sudah dua kali tumpuk ya guys sekarang kita tinggal nunggu keringnya jadi kalau velg ini kena sinar matahari dia akan terlihat lebih kinjilong dan lebih bersinar lagi dia juga terlihat lebih cerah ada sedikit tambahan nih guys kita akan mewarnai nerek dari ban dengan menggunakan spidol khusus ban jadi kalau mau mewarnai tulisan pada ban ini lebih baik kita warnai pinggirannya saja jangan diwarnai sampai dalamnya jadi ini kelihatan lebih kayak originalnya nah gini guys jadinya ini kayak kelihatan dari pabrikan ya guys tulisannya oke guys cukup sekian video ini kami buat semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe thanks ya guys